Halo sahabat, karakter kita sebagai manusia yang selalu ingin tahu dan melakukan percobaan-percobaan. Saya berbagi pengalaman percobaan saya untuk Dendrobium anosmum setelah berbunga, bertunas banyak. Bagaimana caranya? Silahkan tonton video selengkapnya ya. Halo sahabat youtube penggemar anggrek, selamat datang di channel koleksi Solis. Judul video kita kali ini Dendrobium anosmum part 2 Setelah berbunga, bertunas banyak. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat semua. Yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Video ini lanjutan video saya 2 bulan yang lalu. Silahkan ditonton, saya kasih linknya di atas, saya sertakan juga di deskripsi. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sifat manusia yang selalu ingin tahu dan tidak akan pernah puas untuk memahami hakikat kebenaran, juga untuk meningkatkan status, membuat manusia melakukan berbagai percobaan yang akan memperoleh pengetahuan atau teori baru. Saya hanya melakukan percobaan sederhana, tanpa alat dan ilmu yang rumit. Kebetulan berhasil, jadi saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat semua. Saat ini dendrobium anusmum saya yang ini enggak tahu par apa ini berbunga. 2 bulan yang lalu, sudah saya share juga par yang lain yang berbunga. Nah, dendrobium yang ini setelah bunganya rontok semua sudah layu, lalu saya buat percobaan. Dengan percobaan ini, waktu itu saya berpikir resiko untuk saya kalau berhasil percobaan ini, saya akan mempunyai tunas atau anakan anusmum yang banyak. Tapi kalau tidak berhasil, saya akan memotong batang dendrobium anusmum ini. Jadi saya akan kehilangan beberapa batang dendrobium anusmum ini. Karena pasti busuk kalau percobaannya tidak berhasil. Saya lakukan percobaan ini pada batang tua dendrobium anusmum yang sudah beberapa kali berbunga. Dan batangnya sudah gundul semua, jadi tidak berdaun. Karena dendrobium anusmum saya kadang masih berdaun, dia berbunga. Jadi seperti yang ini, daunnya tidak ada yang rontok, tapi berbunga. Harus sabar sahabat ya, kalau mau percobaan, kita tunggu dulu daunnya rontok. Jadi menandakan bahwa batang dendrobium anusmum tersebut sudah tua. Sebenarnya dengan tidak kita lakukan percobaan apapun, kalau anggrek dendrobium anusmum kita sehat, setelah berbunga dia akan mengeluarkan keki. Tapi untuk dendrobium anusmum, berbeda dengan dendrobium apilum. Kalau untuk dendrobium apilum, setelah berbunga, dia akan mengeluarkan keki banyak. Berbeda dengan dendrobium anusmum. Dia kalau sudah berbunga, mengeluarkan keki hanya beberapa. Jadi saya buat percobaan, karena saya ingin keki yang banyak dari anusmum ini seperti ini tuh. Percobaan saya, begini caranya. Percobaan saya, begini caranya. Terima kasih telah menonton! 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 bantung cinta love bucket kalau dia keluar bakal bunga ini bekas luka irisan pisau jadi kelihatan menghitam kalau sudah begini jangan dibiarkan saya beri olesan bubuk kayu manis jadi seperti ini luka irisannya mengering kalau tidak ia akan lembek lalu busuk setelah selesai percobaan lanjut dengan perawatan jadi harus diimbangi dengan pemberian nutrisi kalau saya dengan menggunakan pupuk gromor untuk pertumbuhan atau daun pupuk daun ini bagus untuk tanaman pada masa pertumbuhan vegetatif memiliki kandungan yang tinggi unsur N atau nitrogen saya selingi dengan pemberian air kelapa jadi air kelapa bagus sahabat ya untuk anggrek seedling juga bisa air kelapa mengandung hormon alami yaitu hormon alami auksin dan sitokinin yang merupakan hormon untuk memacu pertumbuhan juga banyak mengandung unsur-unsur mineral yang baik untuk tanaman pemakaian dilakukan satu atau dua kali dalam seminggu gunakan air kelapa muda tapi air kelapa tua juga bagus sama saja ya kalau saya menggunakan air air kelapa ini kalau air kelapanya satu gelas saya campur dengan 10 gelas air biasa air kelapa juga bagus untuk meningkatkan kuntum bunga ya jadi kalau ingin anggreknya rajin berbunga semprot dengan air kelapa ini tapi kalau untuk anggrek dewasa kita menginginkan bunga harus kepekatannya ditambah lagi konsentrasinya sekitar 10 atau 15 persen untuk ini keluar bakal bunga karena saya sering menyemprot dengan air kelapa nah seperti ini juga keluar spike dengan keki balenopsis ini saya rasa sering saya cukup sekian semoga bermanfaat kita semua sukses merawat anggreknya untuk yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih kalau suka dengan video ini silahkan subscribe like komen dan share jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam selamat menikmati